Halo selamat sehat untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar untuk semuanya, sahabat-sahabat, dan mereka menunggu Halo, apa kabar juga untuk suasana dan keadaan untuk hari ini Semoga semua tetap sehat, walau kuat selawih Sahabat masih dalam musim, kandidat, maki C19, atau masih dalam keadaan PSBB di wilayah Anda mungkin saat ini Dan apa kabar juga untuk suasana PSBB di wilayah Anda Hingga saat ini seperti yang sudah kita ketahui, sahabat Eh, saat ini banyak sekali atau bahkan sampai dengan kira Tagar ke Indonesia terserah atau bahkan di wilayah-wilayah Anda Tagar-tagar ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan daripada tim medis kita Daripada tim-tim yang menangani di COVID-19 atau juga Bahkan beberapa masyarakat dan warga yang ikut mensupport, yang ikut membukung Adana PSBB atau beberapa PSBB Demi segera pintasnya masalah virus COVID-19 di Indonesia ini khususnya, sahabat Sahabat, bahkan mulai banyak yang tidak minta hati Seperti yang sudah kita ketahui saat ini Beberapa tanyaan-tanyaan dari media sosial Terima kasih telah menonton dari negatif ini mulai banyaknya Bahkan bahkan masyarakat tidak minta hati berbagai Jadi itu dilayangkan kepada pemerintah karena kebuncakan-kebuncakan yang kerap berubah Dan dianggap memberikan kelonggaran bagi tergerakan masyarakat saat pandemi virus corona saat ini, sahabat Dan yang kini banyak disorotin banyaknya orang yang melakukan perjalanan di jalan lebaran ke daerah asalnya setelah pemerintah mengoperasikan kembali berbagai mode transportasi umum, sahabat Dan salah satu kritik dilontarkan melalui media sosial sehingga menjadi trending dengan kadar Indonesia terserah, ini sahabat Dan mereka mengunggah kadar ini menyugah foto tenaga medis yang melakukan penanganan pasien virus corona dan tidak disitunya masyarakat berperilaku untuk menekan penyebaran virus corona ini Ya, inilah salah satu bentuk kekecewaan mereka, salah satu bentuk support mereka, partisipasi mereka terhadap begitu bersama Ini juga mengunggah kadar penyelidik yang mengorban dengan waktu dan juga kemenanganan teriguar mereka bertemu dengan keluarga Terutama menanggah dengan bertemu dan tentu bertemu dengan anaknya, lalu juga dengan suami, mereka juga dengan orang tuanya sahabat Ini demikikan sebagai warga masyarakat agar bisa terlayam dengan baik Namun, hal ini apabila pasien yang terus berkambah terkena dengan ketepakrasan penyelidik juga Kasian di jauh mereka yang berikut ini, kita support masjid, mari kita hitung bersama-sama untuk mengikuti hubungan dan material return yang minta selama ini untuk menerjuankan Untuk melawan bersama penyebaran virus COVID-19 di negeri tersebut kita Ya, sahabat pandemi COVID-19 Indonesia ini belum juga terakhir pada saat ini, tapi masyarakatnya sudah berkerumun di segi tempat, abai dengan protokol kesehatan, terus juga maka petikan pun dilontarkan terhadap warga yang berkerumun dan terhadap panggungan Perumunan yang semestinya dijauhi selama pandemi COVID-19 malah jadi keren dalam sepekan terakhir ini, sahabat Ya, awalnya restoran Waralaba cepat kaji dari Amerika Serikat yang menutup gerainnya di Kamrin Warga berkumpul setelah pihak pengelola restoran mengumumkan penutupan 10 Mei lalu Lalu pada Kamis di Terminal 2 Soekarno-Hata, calon penumpang pesawat menumpuk dan ini imbas setelah Kementerian Perhubungan mengizinkan transportasi publik kembali beroperasi untuk kelompok bisnis dan pegawai negeri, sahabat Kemudian, dua hari pasca penumpukan calon penumpang mentor pembangunan manusia dan kebudayaan Muhajir FMI juga mengakui kesalahan pemerintah yang tidak mengantisipasi kebencian yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Akhirnya, pekan kemarin, perhubungan juga tampak di kawasan Tanah Abang sampai Pasar Anyar, Bogor, Jawa Barat Dan kondisi ini juga membuat warga mengkritik pemerintah dan warga yang tak teguh dengan kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat akhirnya Dan kritik didolong terkan di media sosial dengan target Indonesia terserah yang dalam dua hari menjadi trending topic di Twitter Para tenaga kesehatan pada depan yang bertarung nyawa menangani COVID-19 juga mulai resah Tidak puluhan tenaga kesehatan menjalinnya ketular saat merawat pasien COVID-19 ini sahabat Dan saat ini pengabdian protokol kesehatan oleh warga dan ketidak konsistenan diduga akibat ketidak konsistenan sikap pemerintah Nampak dalam menangani perilaku masyarakat menghadapi COVID-19 akhirnya terjadi hal-hal yang sepatu ini Untuk itu mohon pengertiannya, mohon kerjasamanya, mohon faktisitasinya sekali lagi Untuk bersama-sama kita berjuang, bersama-sama kita melawan virus corona dengan cara mematuhi segala aturan-aturan yang telah ditarapkan Kemudian menikuti aturan atau hinduwan pemerintah terkait dengan pola hidup sehat Maupun juga terkait dengan protokol kesehatan di dunia sahabatnya Untuk agar wabah ini cepat berlalu di negeri ini Agar ekonomi kita kembali cepat normal Agar semuanya cepat beraktifitas Terima kasih atas kesekiannya Mohon maaflah hidup dari batin Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton